Jambi 28 TV Jambi 28 TV Jambi 28 TV Jambi 28 TV Jambi 29 TV Jambi 28 TV Dari hasil penyelidikan polisi diketahui bahwa pelaku yang berperan sebagai otak perampokan ternyata adalah sopir cadangan berinisial R yang juga berperan sebagai penunjuk jalan. Ini tim saya masih berada di lapangan untuk mengajar dua orang pelaku ini, jadi total semua handphone yang berhasil kita amankan ada lebih kurang 73 handphone, kemudian berikut juga kota handphone yang kosong. Jadi masih berjalan, kami masih mengembangkan terkait dengan dua orang pelaku lainnya dan juga handphone yang masih belum bisa kami keluar. Pada 17 Januari lalu sebanyak 1.245 handphone yang dibawa dari Jakarta hendak menuju Riau dirampok oleh lima orang pelaku, satu di antaranya adalah sopir cadangan sekaligus penunjuk jalan. Pelaku berhasil dengan cara menghentikan mobil ekspedisi yang membawa handphone setelah berhasil membawa kabur handphone sopir mobil di sandera dan diikat oleh pelaku di dalam box mobil. Atas perbuatannya ketiga pelaku dikenakan pasal 365 Kuhapidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Sementara untuk dua pelaku lagi yang masih buron berinisial E dan D kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Jambi, Tim Liputan, Jambi28.TV Pemirsa terus perbahari informasi Anda dengan mengupdate berita-berita kami di Jambi28.TV Saya Agus Sorenaba, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!